Intro Ya guys, kembali lagi bersama sedangkan Diyar Ini adalah Gemini Ya, namanya Gemini Dari produsen Planet Computers Nah, yang uniknya adalah Ini sebuah smartphone Atau sebuah laptop mini Kalau bicara soal smartphone Tapi kok ada papan keyboard seperti ini? Kalau kita bilang ini laptop mini Tapi kok OS-nya Android? Tapi kok bisa dimasukin SIM card? Aneh juga ya Nah, itulah keunikan dari smartphone ini Dari Gemini Planet Computers Dia sebuah smartphone Android Yang memiliki papan keyboard Dan layarnya juga bisa ditekuk, ditutup gitu Jadi ini kayak ala Nokia Communicator Jaman dulu kali ya Oke, kita langsung buka aja ya Ya, di bagian belakang ini kita bisa lihat nih Gemini 4G Dalam paketannya itu ada tentu perangkatnya USB adapter USB A to USB C cable Cover removal tool Oke, quick start guide Ya, oke Mantap Wah, gila Keren banget Kotaknya tuh Hola, hello Kamusta Saluten Sawah Bonjo Apa nih? Waduh, gitulah Nah, kita lihat nih Oke, ini dia perangkatnya Mantap Oke, ini kita taruh dulu ya Guys, di sini kita lihat dulu nih Di dalam boxnya tuh ada apa aja Ini Oke Gemini Quick start guide Uh, nempel-nempel Kita lihat nih Dapat buku panduannya Terus Buku panduannya cukup tebal juga ya Lalu dapet sticker Hmm, saya suka nih Nanti saya akan tempel di jidat ya guys Oh, dapet lap juga Bagus deh ini buat di lap ya Aduh Keren Buat lap ingus juga bisa guys Dan ini Cover removal tool Oke Nanti ini buat ngebuka cover di sini Yang katanya nanti bisa untuk masukin SIM card Memory card Ada di situ Oke, nanti kita coba Di dalam sini ada apa lagi Iya Kepala charger Hmm Oke Ini outputnya 5V 2A 7V 1,67A 9V 1,67A Tuh guys, kamu bisa lihat guys Dan di sini Eh Di sini dapet Kabel charger Udah USB-C ya guys Nah, sekarang saya mau liatin Si smartphone-nya Ya, ini guys Gemini Dari Planet Computers Bentuknya segini tuh guys Agak gede sih memang Wah, keren sih Di belakang sini ada tulisannya tuh Gemini By Planet Computers Tuh, di bagian belakang ini Nggak ada apa-apa tuh guys Di bagian depan ini juga Nggak ada apa-apa Cuman ada ini apa ya Speaker ya Terus di sini nanti covernya bisa dibuka Di bagian sini ada Jack audio 3,5mm Ada USB-C port Dan ada mic Di sebelah sini juga ada USB-C Mic Dan ini tombol shortcut Oh, speakernya ada di sini guys Sorry Di sini juga ada nih Tuh, speaker Wah, stereo guys Ini kalau nggak salah earpiece ya Kalau kita buat nelfon Oke, sebelum saya buka ini Saya mau coba buka cover ini Yang mau lihat nih Susunan Untuk Sim card dan micro SD-nya Gimana Ini katanya sih begini Eh, begini ya Trongkel Iya Oke Ternyata begini guys Dalamnya Di sini kita bisa lihat tuh Ada SIM Card di sini Lalu di sini Apa nih Kartu memory Oh, berarti ini Cuman satu aja SIM cardnya guys Bukan dua Jadi, dia menyediakan Cuman satu SIM card Satu untuk micro SD Dan ini untuk apa sih Saya nggak ngerti Ini kayak ini Untuk ngoprek ya Kalau Service gitu ya Oke, kita tutup lagi Oke, gitu aja Plak, plak, plak Ah, mantap Sekarang saya buka nih guys Tadadeng Iya Oh, keren banget Ini udah kayak komputer ya Udah kayak laptop Wah Mantap 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 Jadi, di sini ada layarnya Dan di situ ada kamera Dan di sini ada papan keyboardnya QWERTY loh nih Mantap Yuk kita coba nyalain aja langsung ya Tombolnya ada di sini Hub World Planet Powered by Android Ya guys Ini dia tampilan Screen locknya Kita masuk ke Halaman home-nya Oke Udah kayak komputer Bener nih guys Coba ya Kita lihat sini Menunya Tuh Wah Ada browser Ada MS Word MS Excel Terus Skype Wah Ini Ini membuat kerja banget sih Ini smartphone Membuat kerja banget ya Oke Oke Mantap Sekarang saya mau coba Ngebrowsing internet nih guys Pake browser GSM arena Salah Arena Dot Kom Enter Oke Oke Udah layaknya seperti biasa sih Oke Saya mau buka tab satu lagi Tambah Buka detik kom Oke Iya bisa juga Oke Tambah lagi Buka diarkom Dior Dot Kom Entar Oke Muncul Ini guys Kalau kamu mau cari Berita-berita Mengenai gadget terkini Kamu buka aja nih Dior Dot Kom Update banget Ini sekalian promosi Atau apa sih Oke Mantap Sekarang saya mau coba Buka MS Word ya Nih Saya mau ngetik-ngetik ceritanya nih Kan kerja nih Ceritanya Tuh Microsoft Word Oke Saya mau coba Bikin dokumen baru Apa ya Dokumennya yang baru Ini aja deh nih Ini Oke Title Apa ya Halo aja Halo Ini Saya Lagi Bikin Eh kok Bikin Bikin Artikel Oke Ngetiknya enak nih guys Udah kayak laptop aja Nih disini lagi Saya ganti Nih aja Ngetiknya begini Hai guys Apa kabar Kalian Semua Masih Tahan kan Kuasanya Hehehe Tuh guys Ngetik-ngetik Keren Terus Kalau saya mau buka Microsoft Excel Nih Udah disiapin semua guys Disini Nah Tuh Bikin file baru Ceritanya mau apa ya Ini deh Kayak begini Kan ceritanya lagi kerja Nih oke Tuh Wih Lengkap grafiknya Tuh Wah Mantep nih Bisa buat kerja Ngetik Iya Spreadsheet file juga Iya Mantap Oh YouTube Kita lihat YouTube YouTube Nah Masuk ke YouTube-nya Di Arcom Oke Keren Banget Ya Coba Nonton Video Yang 4K Tuh guys Keren ya Oh Saya mau coba Nonton Drama Korea Nih Gimana ya Wah Buat nonton Drama Korea Keren juga Nih Tuh Sambil Begini Nonton deh Sambil Cemil-cemil Atau apa Gitu Mantap Ini stereo nih guys Speakernya ada disini Dan disini Berasa banget Di kuping tuh nih Stereonya Main banget Ini malah dia makan-makan Lagi Kan lagi puasa Suaranya keren banget Sekarang Saya mau coba Mainin game Di smartphone ini Bisa gak ya Sebentar Menu tuh PUBG PUBG Mobile Ya udah masuk nih guys Ke menu PUBG Mobile Kit Bisa gak sih Di operasi dari sini Gak bisa guys Coba ya Kita lihat ke menu Setting dulu Kita masuk ke Grafik Kita lihat Disitu Menunya Cuma bisa Sampil Coba SD Bisa gak SD gak bisa Jadi grafiknya Cuma mentok Di balance Frame rate nya Medium Kalau saya Pindahin ke smooth Juga dia gak naik Grafiknya Jadi saya balance Aja Oke Terus Apa namanya Kalau saya Mau coba Ganti Controller Oh ini Gak bisa sih Kita langsung Main aja Ya guys Ini udah masuk Ke arena perangnya Kayaknya sulit ya Mendalikan Game ini Pakai ini Apa Papan keyboard Sebenernya bisa juga sih Ini Kalau mau Geser ke kanan Bisa pakai huruf D Geser ke kiri Pakai huruf A Kalau mau maju Pakai huruf W Kalau mau mudur Pakai huruf S Cuma kalau mau nembak Gak tau Ini pijat yang mana Kayaknya gak ada Jadi ya Harus pakai Begini sih Jadi tetap harus pakai Di layar Di layar juga Agak rada susah sih Karena nih Ada keyboard nya Yang ngeganggu Tangan ya Halo Anybody home Mana nih Dia agak Deredek-deredek ya Mainnya Gak halus Kayak Apa ya Rada berat gitu Tapi lumayan sih Masih bisa dimainin Dan Warnanya oke Detilnya dapet Cuman kayak Kurang smooth aja ya Terus si smartphone ini Memiliki Hanya satu buah lensa Di depan sini guys Di layar Di belakang ini Gak ada Kalau kita coba Nyalain Kameranya Kayak apa ya Kualitasnya Oke Begitu Coba ya Gimana nih Halo 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 Kalau saya coba Jepret Foto Sebentar ya Oh begitu Tuh guys Hasilnya Ya Not bad lah ya Lumayan sih Kalau kameranya Oke guys Demikian dulu Video unboxing Dari Gemini Planet Computers Ini Kamu tungguin aja Reviewnya ya Di beberapa Waktu ke depan Kalau ada Oke guys Gitu aja ya Nanti juga Saya mau coba nih guys Si smartphone ini Saya mau coba Buat Nelfon Buat Ya lain-lain lah Ini bener-bener Nyaman gak sih Dipakai Buat Kenan Bisa buat Nelfon juga Terus Ini Rada anget Dikit Rada anget Rada anget Agak panas Terus Gimana sih Pemakaiannya Kalau buat Bener-bener kerja Sehari-hari Buat Nelfon Buat Whatsappan Buat Macem-macem deh Saya nanti Bikin videonya Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan lonceng Supaya kamu bisa tahu Kalau ada video baru Dari channel ini Dan jangan lupa Follow Instagram Biar Kom Untuk melihat Perkembangan Gadget Terkini Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye See you